Halo Cah, hari ini saya ketemu sama idola saya yaitu Mas Dijit Oktavianto Siapa dia? Dia adalah salah satu penggiat di bidang IT Security Banyak sekali yang nge-follow dia, saya juga nge-follow dia Dia juga termasuk role model di bidang IT Security, khususnya di Indonesia Siapa yang gak kenal Mas Dijit ya? Saksikan vlog kali ini, jangan lupa like and subscribe ya Cah Terima kasih Hai guys, jumpa dengan Dijit Oktavianto di channelnya Ruduk Mada Sekarang sibuk main-main aja, haha canta Ya sibuk di kantor, terus juga sibuk di organisasi Ya sama sibuk ngoprek lah, ya gak ngoprek sih Isang-isang aja baca-baca sesuatu yang menarik Terus ngobrol sharing bareng temen-temen Cuman mostly sih masih terkait di kerjaan aja Jadi kerjaan kantor Kalau di IT Security kurang lebih hampir sekitar 8-9 tahun lah Dari 2010 ya startnya Jadi dulu pertama kali kerja di perusahaan consulting di Indonesia, di Jakarta Terus sampai sekarang juga masih berada di bidang yang sama Jadi pernah di consulting, sempat di end user juga di banking Gak lama, selama kurang lebih 2 tahun Terus sekarang berkecimpung di consulting lagi Menarik sekali banyak tantangannya Karena kalau kita ngomongin IT Security Perkembangannya sangat cepat Jadi memaksa kita untuk terus up to date gitu ya Dari sisi knowledge, dari sisi information Dan juga banyak hal yang bisa dipelajari, bisa digali Sehingga gak akan kekurangan untuk explore dan terus mengembangkan kemampuan diri Sebenarnya yang penting patient di dunia IT Security Karena skill set itu bisa dibangun, bisa dibentuk Orang-orang tidak harus ketika ingin berkecimpung di security Harus sudah mengerti di security Yang penting adalah kemauan untuk terus belajar Dan curiosity yang tinggi Karena itu adalah salah satu modal utama Di mana orang bisa survive di security Jika orang tersebut mau continuous learning Dan keep up to date Bahkan even kalau misalnya dari sisi usia Sudah senior dan tetap talk up to date Itu akan menjadi modal dan bekal utama sebenarnya Di dunia information security Jadi terus belajar, terus update Jangan pernah berhenti Walaupun Anda sudah berada di posisi yang tinggi misalnya Wah banyak sekali kalau bisa dibilang ya Terutama sekarang banyak enterprise Terutama di financial sector Mereka sudah punya divisi sendiri Seperti divisi CISU Chief Information Security Officer Biasanya mereka adalah departemen spesifik Yang memang punya fungsi sebagai information security Di satu direktorat sendiri Jadi orang-orang yang ada di bawahnya Punya peranan yang cukup besar di security Dan butuh banyak sekali manpower Tidak juga selain di end user Tapi juga ada di dunia consulting Mereka juga butuh banyak orang yang punya capability Untuk menjadi security consultant Untuk membantu klien-kliennya Jadi menurut saya dalam beberapa tahun terakhir Dunia information security akan menjadi sebuah pekerjaan Yang mungkin akan menjadi hot jobs ya Di beberapa tahun mendatang Dikarenakan semakin pesatnya Terutama dunia internet, dunia e-commerce Dan juga sekarang sudah banyak trend-trend yang everything on internet IOT termasuk salah satunya Jadi akan membutuhkan banyak sekali pakar-pakar expertise Di bidang information security Kalau di level internasional bahkan Sudah jauh sebelum sekarang Dunia information security itu menjadi sebuah hot jobs ya Di dunia sana Bahkan yang mempunyai sertifikasi totem itu Mungkin bisa mempunyai gaji yang di luar atau di atas rata-rata Dibandingkan dengan kerja IT pada umumnya Jadi memang salah satu point plus untuk berkarir dan berkompetisi Terutama kalau Anda yang ingin berkompetisi di overseas gitu ya Salah satu benefitnya adalah mempunyai sertifikasi Bisa sebagai distinguished ya Anda dengan kandidat lainnya yang belum mempunyai sertifikasi Jadi ada baiknya ketika Anda punya kesempatan Untuk mendapatkan sertifikasi Anda mengambil sertifikasi tersebut Itu menjadi salah satu point plus yang Anda bisa miliki Tipsnya adalah Anda harus punya teman-teman yang mempunyai passion yang sama Karena kalau kita belajar bersama dengan teman-teman Akan lebih menyenangkan dan akan mempunyai peering partners untuk discuss Ketimbang Anda hanya menggali informasi sendiri dan mengeksplore sendiri Jadi tentunya tadi point plus pertama adalah Anda harus punya jiwa curiosity yang tinggi Punya passion di information security Dan juga Anda harus punya teman yang punya minat dan keinginan yang sama di bidang information security Dan juga tentunya Anda ikut komunitas Karena komunitas itu memberikan banyak kesempatan untuk Anda untuk mengeksplore lebih jauh Terutama kesempatan-kesempatan untuk berkarir Itu juga banyak sekali di share dari komunitas Dan tentunya untuk mengambil sertifikasi di cyber security Punya skill set dan knowledge serta kemampuan untuk terus belajar Ya keynya sebenarnya itu Jadi jika Anda punya kemauan dan kemampuan untuk terus belajar Saya rasa bukan hal yang tidak mungkin untuk mendapatkan sertifikasi cyber security Terima kasih Mas Dijit atas waktunya Thank you Mas Rudukmada See you in next vlog Mas Rudukmada Bye Halo Cah Tadi sudah kesampaian beberapa interview dengan Mas Dijit Oktavianto Mudah-mudahan interview kali ini bermanfaat bagi semuanya Khususnya yang mau belajar di bidang IT security Yang mau bekerja di bidang IT security Cukup menarik tadi informasinya Jadi walaupun kita di Indonesia Kita masih bisa bekerja di luar negeri juga Jangan lupa untuk sertifikasi internasionalnya Bisa dicoba pelajari dan coba sertifikasi Sekian dulu untuk vlog kali ini Terima kasih Jangan lupa like and subscribe ya Cah Bye